PERSI BANDUNG MENANG 3-1 ATAS PERSI KABUL 1973 Dalam laga uji coba melawan PERSI KABUL 1973 kemari, salah satu yang mencuri perhatian adalah penampilan Reiki Rahayu. Meskipun sebagai kipar keempat PERSI, namun ia berhasil mencuri hati Luis Mila hingga berkesempatan bermain sejak awal dalam beberapa pertandingan terakhir. Laga uji coba yang dilakani PERSI tidak semata-mata untuk mengisi kekosongan jadwal. Pertandingan tersebut menjadi ajang mempersiapkan strategi bagi Luis Mila. Ada beberapa hal yang disorot pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut, di antaranya stamina para pemain yang hanya bertahan 30-40 menit saja. Ia ingin memaksa anak aslinya agar tampil stabil selama 90 menit pertandingan, sehingga dalam keadaan tertinggal nantinya PERSI bisa membalikan keadaan. Saya lihat tim ini masih harus melanjutkan cara bermain yang bagus. Mereka harus terus bermain bagus, bukan hanya 30 atau 45 menit saja. Mereka harus tampil stabil selama 90 menit. Kata Luis Mila dikutip dari laman Liga Indonesia baru. Cara untuk membuat pemain stabil selama 90 menit diuraikan Mila yakni dengan tidak mudah kehilangan bola dan menutup kesempatan pemain lawan melakukan set-piece. Sang pelatih berharap pelatihan pada 29 November 2022 itu dapat menemukan solusi, agar lini tengah mereka bisa tampil solid. Dirinya pun mengaku tidak memberikan perhatian spesial hanya untuk pemain tertentu saja. Baginya, semua pemain PERSI saat ini adalah bagian penting bagi klub dan semuanya harus mendapat evaluasi yang setara agar hasilnya pun lebih baik untuk ke depan. Saat saya tiba dan bergabung di PERSI, saya bicara dengan pemain. Saya ingin semua pemain mempunyai perasaan yang satu. Mungkin memang mereka hanya bermain 90 atau 20 menitan saja. Tapi, semua pemain menurut saya sama pentingnya. Tutur Luis Mila Di lain sisi, Luis Mila juga menyeroti penampilan Reki Rahayu saat uji coba melawan PERSI KABO kemarin. Penampilan Reki Rahayu di bawah Mister PERSI Bandung cukup jami. Total ada empat penyelamatan gemilang Reki Rahayu saat di pembandir PERSI KABO. Meski tampil apik, Luis Mila tetap memberikan evaluasi kepada Reki. Hal itu disampaikan langsung oleh keeper 29 tahun tersebut, Usai Laga. Termasuk kebobolan terjadi kemarin karena saya dalam posisi yang tidak tepat. Tadi juga sudah pelatih evaluasi. Itu pelajaran buat saya. Tentunya evaluasi dari tim pelatih ini supaya lebih baik lagi. Tentunya ini menjadi modal yang bagus. Sebagai pemain, kami harus terus berbenah untuk kembali menatap Liga. Ucapnya Di lain sisi, kabar baik juga menerpa PERSI KABO mengenai kelanjutan Liga satu musim ini. Direktur utama PT LIB, Ferry Paulus, soal tiga pertandingan tunda Liga satu 2022-2023. Sebelum dihentikan pada 2 Oktober lalu, akan dipertandingkan di luar sistem bubble. Tiga pertandingan tunda dibaksud yaitu PERSI Bandung versus PERSI Jajakarta, PSIS Semarang versus Bayangkara FC, dan Barito Putra versus PSM Makassar. Tiga pertandingan tunda digelar di luar bubble. Setelah bubble baru bisa digelar dengan penonton, kata Ferry Paulus. Kemudian memasuki putaran kedua, kompetisi Liga satu 2022-2023 akan kembali ke format semula, yaitu kandang dan tadang dan kemungkinan bakal terbuka bagi supporter untuk datang ke stadion. Karena waktu terlalu rapat, tidak mungkin ada tiga pertandingan. Kalau dimasukkan ke catwal itu, sampai di pekan ke-17 akan terganggu. Yang pasti, bubble hanya untuk Desember putaran pertama, putaran kedua setelah bubble. Sangat memungkinkan untuk dengan penonton. Terang, Ferry Paulus!